Saya kira penting dalam kolaborasi ini adalah sikap dari mereka berdua gitu ya untuk saling belajar, saling menerima perbedaan dan pada saat yang sama menghilangkan identitas masing-masing gitu ya. Jadi ini bukan Hanafi saja, bukan Buna Muhammad saja tapi mungkin orang ketiga gitu yang tiba-tiba ada di dalam karya-karya ini sebenarnya. Jadi ini sebuah wacana yang menarik juga bagaimana seniman yang selama ini kita tahu soliter gitu ya sendiri gitu. Sebetulnya dia tidak sendiri, dia selalu menerima pengaruh dari seniman lain dan itu seperti diakui gitu ya, dinyatakan secara eksplisit dalam proyek ini. 5776 karya Gunawan Muhammad dan Buna Fik. Kolaborasi ini sangat luar biasa dan kita tentunya penasaran yang sebentar lagi akan kita saksikan. Dan ini sumber-sumbernya saya anjurkan Bapak kita semua koleksi lukisan ini. Kau Tina nanti menyesal ke lagi. Cakrawala pergaulan estetik yang menarik ya, jadi sumber dari seni rupa saya juga bukan dari seni rupa saja. Tetapi juga bisa melompat atau menyeberang ke dunia kepenyairan atau kepenarian atau ketheateran gitu ya. Jadi nanti banyak padat gitu ya, lukisan-lukisan kita itu kalau dicari geraknya ada, kalau dicari nyanyinya ada, kalau dicari sastranya ada. Semua karya eksperimen, semua. Puisi apapun, biarpun satu, itu eksperimen. Orang yang tidak memiliki gambaran tidak bisa melukis. Orang yang tidak memiliki imajinasi tentu saja tidak bisa gagap sekali di depan sebuah kertas putih, apalagi kandrasi. Nah, maskin akan sangat mudah karena di dalam kepalanya itu ada gambaran. Di pantai sedikit saja dia mau gambar aku bisa. Jadi, kenapa menjadi 200 ya? Karena itu semua bahwa dia sudah memiliki landasan bagaimana akan menggambar apa atau tidak menggambar apa. Ini saya enggak tahu siapa yang mendominasikan, mas Dhanapil yang bikin ini. Saya bikin ini. Tapi kan tanpa ini, ini enggak ada artinya. Karya-karya yang garis vertikal dan haris-haris ini kan sebetulnya satu temuan yang menarik. Karena tidak lagi garis bekerja untuk membuat pola. Selama ini kan garis hanya diperlakukan sebagai pembatas atau pembuat angkor atau batasan-batasan. Terus nanti disini merah disitu kuning. Sekarang lepas garis sebagai garis. Jadi sudah tidak bekerja lagi untuk bikin gambar. Nah, orang bisa menggambil, menggaris itu dengan harapan bisa menjagar. Tapi orang menggaris, bisa menggaris itu bagus. Jadi orientasi kami bukan pada kebagusan karir atau bagaimana membuat ruang permainan. Kalau kemudian kita kembali ke distribusi masing-masing, saya akan lukis sendiri. Diterukis semangat. Mas Gun menyair juga lebih. Punya cakrawan. Kolaborasi itu yang jelas akan memperkaya proses kreasi. Memperkaya proses kreasi. Membuat proses kreasi menjadi tidak primier. Tidak bisa diduga jadinya seperti apa. Karena melibatkan dua atau lebih seniman. Dan ini saya kira justru tantangannya itu karena kita tidak tahu akan jadi seperti apa. Jadi aspek ketidakpastian dan ketak terdugaan itu yang menarik. Karena kemudian sekarang karya-karya seni itu banyak juga yang sangat end product. Berorientasi pada hasil akhir. Dan tidak mementingkan proses. Sementara dalam kolaborasi, itu yang penting adalah proses. Proses bagaimana seni memperkomunikasi dengan cara apapun ya. Kemudian proses komunikasi itu kan sangat alamiah pada manusia ya. Pada manusia. Jadi kalaupun kolaborasi itu gagal, misalnya tidak menghasilkan sesuatu yang mereka inginkan, ya itu alamiah juga pada manusia. Saya kira yang paling menarik dari kolaborasi adalah itu. Terima kasih. 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 Terima kasih.